Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembuatan preparat Seputum dahak dan pengecatan zelnelsen Capaian pembelajaran dalam praktikum ini adalah Satu, mahasiswa dapat membuat preparat seputum dahak dengan benar Yang kedua, mahasiswa memahami dasar kimia dalam pembuatan zat tahan asam Yang ketiga, mahasiswa dapat mengelompokkan bakteri tahan asam dan tidak tahan asam Dan bat yang dibutuhkan Gelas dahak Lidi atau tisuk gigi Objek gelas Kertas identitas Gelas beker penjepit dayu Spiritus dan kore api Set pengecatan zelnelsen terdiri dari Carbulfusin atau ZNA Alkohol asam atau ZNB Methylenbulu atau ZNC Selain label pada ujung objek gelas Pengambilan spesimen dahak Ambilah spesimen dahak pada bagian yang porulen Dengan menggunakan lidi dengan cara memiringkan botol spesimen agar mudah mengambil dahak Apusan bentuk oval dengan kira-kira 2 x 3 cm Kemudian ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil Jangan membuat gerakan spiral bila sediaan dahak sudah kering karena akan menyebabkan aerosol Tutup seputum Dan letakkan lidi pada wadah desinfektan tanpa menyentuh ujung yang terkena seputum Nyalakan lampu Spiritus dengan kore api Dengan menggunakan pinset atau penjepit kayu untuk memegang objek gelas Pastikan apusan menghadap ke atas Kemudian lewatkan sebanyak 3 kali melalui api dari lampu Spiritus Pemanasan yang berlebihan akan merusak hasil Genangi seluruh permukaan sediaan dengan karbol fusin Saring zat warna setiap kali akan melakukan pewarnaan sediaan Si bagian bawah apusan dengan sulut api sampai keluar uap Tetapi jangan sampai mendidih Dinginkan selama 5 menit Bila sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan Tikan bunsen api setelah tidak digunakan Kenangi dengan alkohol asam Sampai tidak tampak warna merah pada karbol fusin Setelah sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk membuang air Genangi permukaan dengan sediaan methylene blue selama 20-30 detik Bila sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk menghilangkan sisa methylene blue Amati apa yang terlihat dengan mikroskop Terima kasih telah menonton